Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya dan Feby. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, kalau saya bersama Feby, saya biasanya akan mewawancarai Feby untuk mendapatkan sedikit insight dan juga tentunya buat kita ini sama-sama belajar ya, apa yang kira-kira bisa kita lakukan bersama. Karena kalau kita bicara tentang pengobatan, kalau di Youtube channel saya itu kan banyak bicara tentang pengobatan biasanya ya. Banyak terkait dengan gangguan kecemasan, psikosomatik, dan sebenarnya saya sudah berkali-kali bilang tuh kepada teman-teman juga bahwa kalau misalnya berkaitan dengan suatu kondisi pengobatan, harusnya tuh selaras. Ada pengobatan dengan obat dan juga ada pengobatan tanpa obat. Nah yang tanpa obat ini nih yang sulit, yang susah ya. Nah jadi pada kesempatan kali ini, saya bersama Feby ingin sedikit membahas tentang apa itu afirmasi positif. Jadi afirmasi sih sebenarnya memang berkonotasi positif ya. Jadi kalau kita berbicara tentang afirmasi, itu biasanya sesuatu yang positif. Nah saya ingin menanyakan nanti ke Feby, terkait juga dengan apa yang saya baca, yaitu buku ini ya, teman-teman mungkin bisa lihat. Buku ini adalah karangan dari Stephen Coffey, yang kita kenal dengan Seven Habits of Highly Effective People. Dan di dalam buku ini, Primary Greatness, atau mungkin yang kita sebut apa tuh, Kehebatan Yang Utama. Beliau mengatakan di sini terkait dengan bagaimana kita membuat suatu afirmasi. Afirmasi yang di mana dikatakan di sini, kalau saya sudah tandai nih di sini ya, salah satunya. Jadi afirmasi itu di sini dikatakan adalah sesuatu yang sifatnya itu penting ya, dan merupakan suatu kunci, kunci dari kehidupan yang baik, yang lebih baik, terutama ke depannya. Nah banyak dari kita itu sebenarnya tidak memahami tentang bagaimana membuat afirmasi gitu ya. Jadi di sini dikatakan salah satunya adalah ada lima karakternya. Saya bacain dulu, nanti saya mau tanya Feby gimana. Mungkin teman-teman di sini belum tahu persis sekali ya, sebagian besar apa itu afirmasi gitu. Apa itu afirmasi sebenarnya? Mungkin itu yang bisa dijelasin dulu kali, namanya afirmasi itu apa gitu? Kalau afirmasi itu saya kadang-kadang mengumpamakannya seperti sesuatu yang, apa ya, kalau kita bilang tindakan atau sesuatu hal yang ingin kita dapatkan, atau ingin kita imajinasikan dari masa sekarang, tapi kita berharap kita dapatkan atau kita berada pada posisi itu di kedepannya. Jadi sepertinya seperti bagaimana kita melatih otak kita supaya kita itu lebih bisa percaya diri gitu ya, lebih, maksudnya kita itu lebih bisa membayangkan kita berada pada posisi yang kita inginkan tersebut gitu. Dan kita mengucapkannya dengan kata-kata. Nah afirmasi itu kan harus ada kata-kata ya gitu. Jadi kalau misalnya contohnya pasien-pasien saya ini mungkin berpikirnya adalah suatu saat nanti misalnya saya adalah seseorang yang bebas dari kemalangan ataupun rasa takut. Tetapi dikatakan afirmasi itu harus bersifat positif. Iya, tidak boleh ada kata-kata negatif. Nah ini kita coba lihat dulu ya, apa sih sebenarnya afirmasi itu nanti saya mau tanya ke Feby nih, apa sih kira-kira yang bisa. Jadi afirmasi itu yang baik adalah ada lima karakternya. Pertama dia bersifat personal atau pribadi, ya di mana dia mengutamakan orang tersebut yang menulisnya bukan orang lain yang menulisnya buat dia. Itu penting ya. Jadi teman-teman melakukannya sendiri. Kemudian bersifat positif daripada negatif. Jadi dia itu harus baik dan benar. Jadi harus baik dan benar. Jadi mengandung kata-kata positif. Dan sifatnya itu present tense atau masa kini. Jadi seolah-olah memang hal itu yang akan kita alami atau kita sedang alami. Sedang alami. Sedang alami, betul. Ya, itu kan. Meaning you are doing it now or have the potential for doing it. Iya. Gitu ya. Kemudian it's visual. Jadi kelihatan gitu. Bisa dibayangkan atau bisa diimajinasikan setiap harinya. Dan kalau yang terakhir adalah itu bersifat emosional. Jadi punya perasaan yang kuat yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ini sebenarnya bukan hanya buat pasien sih sebenarnya. Tapi buat orang-orang yang kayaknya tuh berharap mempunyai kehebatan yang utama di masa depan. Maupun masa sekarang yang sedang mereka jalani. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan itu. Aku mau tanya nih sama kamu. Kamu tuh kalau afirmasi positif itu apa sih yang kamu persiapkan? Atau selama ini apa kamu pernah mendengarkan ini? Dan kapan mulai merasakan ini ada suatu kepentingan untuk membuat afirmasi secara positif itu? Jujur saya tahu afirmasi itu sejak mulai di bisnis gitu ya. Jadi kan kita ada coach gitu. Kita diajarin gimana caranya. Karena kadang-kadang kalau kita pun itu melakukan sesuatu banyak yang merasa kayaknya gue gak bisa deh. Kayak gitu. Maksudnya gak percaya diri lah. Tidak, tidak apa banyak pikiran-pikiran itu yang mengatakan bahwa kita tidak bisa gitu. Nah, itu kan sebenarnya kita itu punya pikiran yang sebenarnya itu bisa kita latih gitu kan. Diajarin gitu. Jadi bisa kita latih dan mengatakan ke diri kita bahwa kita itu bisa. Nah, caranya melatih itu salah satunya dengan afirmasi. Jadi mengatakan sesuatu yang kita ingin capai itu tapi dalam konteks positif dan present tense tadi gitu ya. Jadi misalkan setiap hari itu kita mengucapkan misalkan saya, apa namanya, saya Februari terlalu pada tanggal misalnya kita mau ambil kapan nih akhir tahun misalkan ya. 31 Desember 2020 atau mau bikin nih untuk 2021 gitu ya. 31 Desember 2021 saya adalah seorang yang apa gitu. Apa yang saya ingin capai gitu. Kemudian yang saya ingin capai. Terus saat itu saya menjadi orang yang seperti apa gitu. Saya ingin, saya adalah seorang apa dan saya dengan mudah bisa melakukan apa-apa saja gitu. Dan dengan demikian saya merasakan perubahan seperti apa-apa. Nah, itu tuh yang dikatakan. Dan diakhiri dengan terima kasih Tuhan bahwa ini sudah terjadi gitu. Jadi itu yang saya lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya buat pasien cemas misalnya yang panik attack yang gak bisa bawa mobil kendaraan di tol. Mungkin afirmasinya adalah pada Maret 2021 saya sudah bisa, atau sebuah saya sudah ya, tapi saya berkendaraan di tol. Tuh cawang dengan rasa bahagia, rasa luar biasa, menjadi berani gitu ya. Itu kali ya, jadi sesuatu yang positif ya. Saya adalah seorang yang berani, yang kemudian yang itu kalau misalnya tujuannya adalah bisa mengendarai lewat tol gitu. Itu diucapkan gitu dengan kata-kata present tense gitu. Nah, ini yang menariknya tadi, tadi saya juga mulai mengatakan tidak gitu ya, tidak takut gitu ya. Jadi padahal di dalam buku ini juga, dan tadi sudah Feby katakan juga bahwa kamu kan bilang kalau misalnya itu harus positif gitu ya. Sedangkan kita nih kecenderungannya tuh soalnya mengatakan tidak jelek, tidak buruk, kalau bisa kadang-kadang terlalu selalu ngomongnya ya cukup lah gitu ya. Jadi kurang tekenan gitu ya, atau bagaimana tuh? Makanya itu tuh perlu latihan juga sih, saya juga sama-sama masih berlatih. Jadi untuk mengganti kata-kata negatif itu dengan kata-kata yang lebih positif gitu. Misalkan bukan gagal, tapi belum berhasil gitu. Coba contohnya gitu. Tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi saat ini belum bisa. Misalkan gitu. Dan ya itu, jadi dengan sesuatu yang lebih positif lah maknanya. Nah, namun saya lihat juga di kalangan teman-teman muda, apalagi yang nonton ini yang misalnya masih muda, mereka suka mengatakan ada istilah toxic positivity katanya. Jadi, gara-gara tadi misalnya, oh ini hanya kegagalan yang tertunda gitu. Ini adalah sesuatu yang mungkin sifatnya, tadi ini bukan gagal tapi belum berhasil, seperti itu. Itu sepertinya kayak melupakan kita pada kenyataan bahwa memang kita gagal sebenarnya gitu. Nah, apakah memang afirmasi positif itu seperti itu? Apakah jadinya orang tuh jadi terlalu berpikir yang positif, terlalu gitu. Akhirnya jadinya nggak menyadari. Saya kira sih tidak, tapi menurut pendapat kau gimana? Jadi, itu kembali lagi ke bagaimana konsep kita berpikir ya, kalau menurut saya. Jadi, kalau misalkan, bukan kita nggak bilang gagal tapi belum berhasil. Nah, memang kita bilang belum berhasil tapi seharusnya selanjutnya masih ada tindakan selanjutnya dong. Kita evaluasi apa yang kemarin belum berhasil dan kemudian ada planning untuk jadi lebih baik. Nah, jadi harus ada kesitunya. Jangan cuma sampai dibilang belum berhasil, belum berhasil terus tapi nggak ada tindakan untuk memperbaiki. Nah, itu kan beda lagi. Jadi, harus ditekankan di sini juga kalau yang gagal itu adalah misalkan, misalnya pekerjaan kita atau tindakan kita, bukan kitanya orang gagal gitu. Karena kadang-kadang kan kita merasa kita ini orang gagal gitu. Nah, itu tuh sesuatu yang beda, itu tuh yang mau dicegah gitu. Yang tindakan kita mungkin yang gagal, hasil apa yang kita lakukan itu belum berhasil. Tapi bukan berarti kita orang gagal gitu. Betul, betul. Nah, ini juga seringkali kalau orang yang sudah mencoba berulang gitu ya, dan kemudian mereka mengalami ketidakberhasilan atau kegagalan, Nah, mereka tuh kadang-kadang jadi akhirnya hilang fokus gitu ya, terhadap apa yang kita harapkan gitu. Nah, apakah misalnya kalau kita bilang afirmasi itu seperti harapan atau impian kita gitu, akan kehidupan yang lebih baik gitu ke depannya. Bisa dibilang begitu? Iya. Kalau menurut saya bisa dibilang gitu ya, karena memang yang setelah saya pelajaran selama ini ya, kekuatan pikiran kita itu tuh benar-benar luar biasa gitu. Jadi, ketika kita memutuskan untuk, pertama mungkin harus ada keputusan dulu ya, keputusan kalau mau berubah gitu ya, baru mungkin kita bisa membuat afirmasi. Karena kalau memang basically orang yang nggak mau berubah, ya susah juga disuruh bikin afirmasi ya kan. Nah, itu penting banget tuh ya. Iya, jadi nomor satu tuh keputusan dulu, mau berubah atau nggak gitu. Kalau mau berubah, ya belajar untuk bikin afirmasi. Dan ketika kita memutuskan untuk berubah itu, afirmasi itu bisa masuk. Jadi, seakan-akan tuh kepala kita tuh, diri kita setiap hari mendengarkan kata-kata bahwa kita itu bisa. Gitu tuh bisa. Jadi, ketika fokus kita kesana, maka yang negatif-negatif tuh biasanya akan menjauh. Dan ketika positif itu datang, itu tuh bisa menarik sesuatu yang positif juga gitu. Iya kan? Betul, betul. Nah, jadi kita mau menutup video ini dengan langkah untuk membuat afirmasi. Coba kalau dari pengalaman kamu gimana? Jadi, pertama yang tadi, keputusan dulu, ya kan? Keputus. Kemudian? Nah, kemudian yang kedua, buat afirmasi. Sebenarnya sih lebih baik kalau misalnya teman-teman cuma sendiri itu, sebenarnya lebih enak kalau ada, kalau ada seseorang yang bisa diajak berbicara untuk masalah ini, gitu ya. Memang afirmasi harus bikin sendiri, gitu. Ditulis gak? Ditulis. Harus ditulis. Afirmasi itu ditulis. Kalau bisa, teman-teman tempel di manapun tempat yang teman-teman bisa lihat dengan mudah, gitu. Dan di ucapkan setiap hari, gitu ya. Mau seberapa sering boleh, gitu. Kalau bisa satu sampai dua kali sehari, gitu. Jadi, ditulis di kertas, teman-teman mau apa, tanggal berapa kejadiannya, dan ditulis dengan present tense, gitu. Jadi, saya ini tanggal segini, saya berhasil mencapai apa, gitu. Atau saya bisa melakukan apa, gitu. Jadi, sekarang kan sudah terjadi, gitu. Oke. Jadi, kemudian sebenarnya apa yang membuat itu ada batasan, ya? Jadi, kalau misalnya, misalnya, contoh nih, teman-teman mungkin tanya, tadi kok ada batasan tanggal, gitu ya? Misalnya tiga bulan lagi dari sekarang. Terus, kalau misalnya tiga bulan itu ternyata gak terjadi, itu terus bikin baru lagi, gitu. Atau bagaimana? Bikin baru lagi. Nah, kita evaluasi. Makanya tadi setelah itu kan harus ada evaluasi. Nah, di sini juga yang, apa, kalau saya itu lebih berfokus pada progres. Jadi, apa namanya, jangan hanya semata-mata hasil. Mungkin memang hasilnya ke situ. Tapi, misalkan kita memang belum, pada saat kenyataannya di tanggal segitu itu belum berhasil. Tapi, kita sudah membuat progres, nih. Nah, kita sudah membuat progres, misalnya, sudah ada yang bisa kita lakukan satu, dua, gitu. Meskipun belum semuanya, gitu. Nah, itu bagus, gitu. Jadi, maksudnya... Kita sudah mencoba kasih penghargaan ke diri sendiri bahwa, apa namanya, you did great, gitu. Jadi, kita sudah maju satu, dua langkah, gitu. Ya, sudah bikin lagi, gitu, yang baru, gitu. Jadi, proses itu juga perlu dihukur, ya. Jadi, artinya, kalau misalnya teman-teman mau membuat suatu langkah tertentu, diharapkan, kemudian akhirnya sudah melakukan. Yang penting melakukannya dulu, ya. Jadi, sudah pernah melakukan prosesnya itu. Walaupun gagal, tapi sudah dilakukan, kemudian diukur kembali. Mungkin itu yang seringkali mengapa saya bilang mindfulness ataupun kesadaran akan diri kita sendiri juga. Bagaimana kita melihat diri kita apa adanya itu menjadi penting. Karena kalau kita bisa melihat diri kita apa adanya, kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, maka akan lebih baik lagi. Dan tentunya afirmasi ini akan membuat seolah-olah kayak, kalau apa ya, kalau kita bilang itu kayak poros, ya. Kayak tujuan, kira-kira kita bisa mau arahnya kemana. Sehingga sepertinya hidup kita itu punya tujuan, punya goal yang baik. Punya goal, cuma kita sudah berani membayangkan bahwa goal itu sudah terjadi. Kita berani membayangkan bahwa bagaimana kita akan menjadi ketika kita sudah mencapai goal itu. Oke. Dan ini mungkin juga perlu diulang-ulang terus, ya. Karena kalau misalnya seperti mendengarkan video, saya beberapa kali teman-teman ada yang komentar, saya baca bahwa mereka mendengarkan video saya berulang-ulang dengan berbagai macam video. Akhirnya mulai mendapatkan, oh iya ya, ternyata gangguan, kecemasan, psikosomatik, itu seperti itu. Jadi ada pemengertian secara kognitif, ataupun pikiran kita menjadi berubah. Oke. Demikian apa yang bisa saya sharing bersama dengan Feby pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Tetap sehat, tetap sehat jiwa raga. Dan juga jangan lupa ya, mulai sekarang mungkin boleh, ini sudah mau akhir tahun 2020, mulai kita membuat afirmasi buat diri kita sendiri. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye. Bye.